Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel, Pak Lembang Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya Kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia dan Sofi Dengan search forum Cahaya Timur Sel Atau klik link pada deskripsi video Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami Kamu bisa kunjungi toko kami di Jalan Angkatan 66 Seberang Apotek, K24 Kota, Palembang So, kali ini kita akan mereview ponsel dari Vivo Yang telah lama hadir dari jajaran flagship mereka Yaitu X50 Lalu, apa saja spesifikasi yang ditawarkan ponsel satu ini Dan apakah masih worth it jika beli unit secondnya Ikutin terus videonya sampai habis Ini dia tampilan dari Vivo X50 Kalau kita perhatikan desain bodi ponselnya ini kelihatan simple banget Untuk bodi belakangnya sendiri memiliki warna yang kelihatannya itu cerah, elegan dan solid banget Di sini Dengan wangsa warna hitam yang disertai efek berkilau ketika terkena cahaya pada sudut pantang tertentu Bilu bodi belakangnya terasa halus banget Dengan finishing glossy glass Sehingga menjadikannya mewah dan berkelas Yang dibadukan dengan desain slim dan sleek Yang berukuran cukup tipis di 7,55 mm Dan ringan dengan berat di sekitar 173 gram aja Sehingga ketika digenggam menciptakan kesan yang pas di tangan Namun sangat disayangkan nih Untuk warna dari blacknya ini Tidak ramah dengan sidik jari Di bagian kungung ponselnya terdapat branding Vivo dan ada damper kamera yang cukup minimalis Dengan 4 set kamera Lalu ada flash LED serta tulisan AI Quad Camera Dari sidikan ponselnya terdapat tombol volume up and down serta tombol power on off Lalu untuk sisi kirinya polosan aja Kemudian untuk sisi atasnya ada microphone dan tulisan professional photography yang samar-samar Sedangkan untuk sisi bagian bawahnya terdapat port USB Type-C, microphone, speaker audio mono, dan SIM tray dual SIM Dengan konektivitas 2G, 3D, 4G, dengan Bluetooth 5.1 dan support fitur NFC Selain itu, fitur keamanannya pun lengkap Ada face unlock, pin, pola, password, serta sidik jari di dalam layar Buat layarnya sendiri, Vivo hadir dengan mengusung layar flat yang dihiasi poni kamera jenis punch hole Sebagai rumah bagi kamera depannya Dengan layar Ultra Offscreen E3 AMOLED display berdiagonal 6,56 inch Dengan penyegaran layar maksimal hingga 90Hz Buat resolusinya sendiri, udah Full HD+, 2376x1080Hz Dengan dukungan color gamut DJI P3 Serta tingkat kecerahan layar maksimal hingga 1300 nits Cukup terang sehingga bisa menampilkan konten dengan jelas di bawah sinar matahari Buat dibagi nonton film dan games di dalam ruangan pun ok banget layarnya Dari fotografinya sendiri, kamera dari Vivo X50 ini sangat bisa diandalkan banget Buat menangkap berbagai momen penting dengan jernih dan detail yang berkualitas Dengan kamera utama berukuran 48MP pro ruang kamera with OIS Dengan dukungan sensor Sony IMX598 Lalu ada portrait kamera berukuran 13MP dengan 20x zoom optical Sehingga dapat menghasilkan efek muka pada objek yang dibidik Lalu monster ini menyematkan super kamera wide angle dengan view 120 derajat Kemudian ada satu lagi kamera 5MP super macro Lengkap banget ya fiturnya Sedangkan untuk bagian kamera depannya cukup besar dan masih dapat kita andalkan juga Dengan kamera berukuran 32MP dengan bukaan f2.45 Untuk perekaman video dari kamera belakangnya mampu merekam di resolusi 720p di 30fps sampai 4K 30fps Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai, kualitas perekaman video dari vivox 50 di resolusi 720 di 30 fps gila ini stabil banget nih aku udah lari juga ini tetap stabil memang oke banget dan juga masih kelihatan terbaca adalah kualitas perekaman video dari Viva X50 di resolusi 720 di 60 fps seperti biasa masih stabil untuk hasil video dari Viva X50 ini tone warnanya juga masih oke nih terus perekaman video dari Viva X50 di resolusi 1080p 30 fps nih untuk stabilizernya masih berfungsi lagi masih oke ya Enggak main-main yang sensor Sony GMX598 nya kita zoom Hai masih kelihatan jelas dari 10-10 nya ini adalah kualitas perekaman video dari Viva X50 di resolusi 1080p 60 fps tone warnanya masih oke dan kestabilannya oke juga ya tuh oke nih hai 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 tersebut perekaman video dari Viva X50 di resolusi 4k 30 fps ya termasik korea 2 itu mer disadvantage i Ini adalah produknya perekaman video dari Vivo X50 kamera selfie-nya di resolusi 720p 30mm. Ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo X50 dari resolusi 1080p 30fps. Ini untuk dari luar ruangan ini, ini kita masuk ke dalam ruangan ini, seperti ini, di resolusi 1080p 30fps-nya. Lanjut dari sisi performa, Vivo X50 ini memakai SOC yang mempunyai sehingga mampu dan tangguh menangani berbagai aktivitas harian maupun bermain games. Ponset ini memakai chipset besutan dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 730 dengan praktikasi 8nm. Serta GPU Adreno 618 dengan menjalankan sistem operasi antara muka Pantos OS 10 berbasis Android 10 dan CPU dual core. Lalu, konser ini didukung dengan storage besar dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage sebesar 128GB, sehingga menghasilkan performa kencang dan ngebut pada kelasnya. Seperti dipakai banyak games populer seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile, bahkan game besar seperti Genshin Impact, masih bisa dihajar. Untuk urusan daya, kita juga perlu khawatir nih, konser ini disokong daya yang cukup besar banget. Baterainya berkapasitas 4500 mAh, yang dilengkapi fitur dengan pengisian daya cepat di 33W melalui USB Type C 2.0. Untuk waktu pengecasan konsernya dari 0-75%, butuh waktu kurang lebih 37 menitan aja. Cukup sempat sehingga kita gak takut buat kehabisan baterai dan pusing nungguin lama saat proses pengisian daya. Jangan tertarik dengan konser satu ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video atau klik link di bawahnya. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.